hai 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 teman-teman di kesempatan kali ini kami akan mereview sekaligus membagikan konflik terbaru untuk gcam LMC 8.4 adapun keunggulan settingan di konflik ini sudah kami set di bagian opsi foto processing seperti main setting sudah kami set di beberapa bagian opsinya sedikit sentuhan di bagian exposure di opsi processing kami aktifkan di opsi noise processing nya agar noise nya bisa menjadi lebih bagus dan beberapa settingan di bagian opsi noise reduction dan opsi like and shadow agar foto bisa menjadi lebih jernih dan tajam Oke bagaimana hasilnya langsung saja kita coba ya teman-teman Nah di sini untuk aplikasinya langsung kita buka nanti tapi seperti ini langsung klik izinkan saja sampai dan selesai Oke juga sudah selesai di sini kita membutuhkan konflik ya teman-teman nah agar file konflik dapat dibaca oleh aplikasi jikimnya pindahkan dulu file konflik ke folder LMC 8.4 Oke jika sudah disini saya sudah memindahkannya langsung kembali ke jikimnya Nah di sini ketuk dua kali disebut nomor shutter lalu pilih konflik yang sudah kita pindahkan tadi nah nanti tampilnya bisa menjadi grup labor seperti ini artinya konflik berhasil digunakan Oke di sini saya menggunakan kamera dan ini mode malamnya aktif di sini kita menaktifkan untuk mode malamnya kita coba di kamera biasa saja dahulu Oke kita coba fokuskan lalu kita coba shoot nah hanya seperti itu keunggulan netconfig ini jika kita nge-shoot dan prosesan daerahnya bisa menjadi lebih cepat Oke sudah selesai kita lihat hasilnya nah ini hasil dari kamera biasa tanpa mode malam teman-teman bisa lihat di sini tanpa noise sama sekali nah untuk objek terlihat sangat natural dan untuk warna tidak oversaturasi Oke sekarang kita coba lagi tapi di sini kita mencobanya di mode portrait Bagaimana hasilnya kita coba ya teman-teman kita coba kembalikan dahulu Nah kita geser ke mode portrait untuk mode malamnya biarkan saja non aktif karena di sini untuk cahaya cukup terang kita coba fokuskan jika sudah fokus langsung saja kita shoot nah seperti itu di sini kita tunggu untuk proses HDRnya oke kita hasilnya Nah jadi untuk hasil dari muru portrait di malam hari seperti ini ya teman-teman kurang lebih jadi untuk latar belakangnya ngeblur cukup halus blurnya dan cukup rapi nah tipsnya di sini usahakan fokus ya teman-teman agar hasil blur latar belakangnya menjadi rapi dan tidak ada kebocoran teman-teman sama sekali Nah untuk noi di sini tidak ada noise ya teman-teman Oke sekarang kita coba lagi ya teman-teman tapi di sini kita coba di objek lainnya Nah di sini saya tidak menggunakan tripod sama sekali ya teman-teman di sini untuk mode malamnya tidak aktif kita aktifkan dengan cara klik icon di atas ini Oke jika sudah langsung saja kita coba kita shoot Nah kalian bisa perhatikan teman-teman di sini saya tidak menggunakan tripod Nah lebih bagus menggunakan tripod jika kalian punya Oke di sini kita tunggu untuk proses HDRnya sebentar Nah jika sudah selesai kita hasilnya Hai Nah jadi hasil dari mode malamnya sangat terang ya teman-teman tadi sebelum di shoot kalian bisa lihat cukup gelap sedangkan sesudah di shoot hasilnya menjadi sangat terang kita lihat sebelum di shoot Nah untuk review seperti ini sedangkan sesudah di shoot hasilnya seperti ini nah ini nanti ada tipsnya jika cahaya lampunya kemana-mana Oke kita coba ya teman-teman bagaimana tipsnya Oke kita kembalikan dulu Nah kalian bisa lihat di sini banyak cahaya lampu agar cahaya lampunya tidak kemana-mana di sini kita ketuk ke cahaya lampunya Nah jika sudah langsung kita shoot perhatikan ya teman-teman di sini nanti untuk cahaya lampunya tidak kemana-mana atau tidak melebar Nah di sini kita tunggu untuk proses HDR sebentar lagi Oke sudah selesai kita hasilnya Nah jika cahaya lampu diketuk hasilnya akan seperti ini kalian bisa lihat di sini untuk nuansa malamnya sangat dapat Nah jadi untuk cahaya lampunya tidak kemana-mana karena tadi fokusnya kita coba ketuk ke cahaya lampunya Nah sebelumnya saya sudah nge-shoot tapi di sini untuk cahayanya atau fokusnya tidak ke lampu maka hasilnya seperti ini jadi cahayanya akan melebar untuk cahaya lampunya sedangkan jika ketuk ke cahaya lampunya hasilnya seperti ini jadi nuansa malamnya dapat ya teman-teman Oke teman-teman banyak yang mengatakan di sini jika kita gunakan mode astro akan blank hitam Nah sekarang kita coba ya teman-teman apakah akan blank hitam di sini untuk mode astrofotografinya kita aktifkan Nah untuk fokusnya kita buat jarak jauh Oke untuk mengaktifkan astro nya seperti ini Nah ini untuk astrofotografinya mode astrofotografinya sudah aktif lalu kita shoot nah usahakan menggunakan tripod jika kita menggunakan mode astrofotografi Oke kita tunggu sebentar Nah sudah selesai di sini kita tunggu untuk proses sadernya Oke Nah di sini tersimpan ya teman-teman jadi untuk hasilnya tidak blank hitam kalian bisa lihat ini sudah memproses HDR Nah sudah selesai kita hasilnya Nah jadi nanti hasil dari mode astrofotografi kurang lebih seperti ini ini mode astro nya aktif dan hasilnya cukup bagus kalian bisa lihat di sini tidak ada noise sama sekali Nah untuk dedaunannya terlihat dengan jelas jadi cukup bagus ya teman-teman hasilnya jika kita gunakan mode astro di malam hari Nah jika kalian tidak menggunakan tripod harap menggunakan mode malam saja Oke sebelum di shoot tadi seperti ini cukup gelap senangkan sesudah kita shoot hasilnya sangat terang seperti ini ini mode astrofotografi ya teman-teman Oke sekarang kita coba lagi ini mode astro ya teman-teman ini kita coba dengan mode malam tanpa mode astro jadi tidak ada durasi Nah kita coba kembalikan dahulu Oke kita geser ke mode kamera atau kalian bisa untuk menonaktifkan nya di icon yang yang ini nah ini untuk mode astro nya sudah tidak aktif ini hanya mode kamera biasa Nah kita ketuk di pencahayaannya dahulu nah usahakan fokus ya teman-teman Oke jika sudah fokus langsung kita coba shoot saja jadi jika mode malam kita gunakan tanpa mode astro dia tidak ada durasi seperti ini nah sudah selesai disini kita tunggu untuk proses hadirnya Oke kita tunggu sebentar lagi Oke sudah selesai kita lihat hasilnya Nah jadi hasil dari mode malamnya akan menjadi sangat terang ya teman-teman kalian bisa lihat untuk noise juga tidak ada noise disini ini cukup bagus ya teman-teman Nah jika kalian tidak menggunakan tripod harap menggunakan mode malam tapi jika kalian menggunakan tripod kalian kalian bisa menggunakan mode astro hasilnya akan menjadi lebih bagus seperti ini Oke teman-teman sekarang kita akan mencoba mode portrait tapi mode malamnya kita aktifkan Bagaimana hasilnya kita coba ya teman-teman kita coba ketuk agar fokus jika sudah fokus langsung kita shoot saja nah selesai ini mode portrait dan mode malamnya kita aktifkan ya teman-teman Nah di sini kita tunggu sebentar untuk proses sadarnya Oke sudah selesai kita lihat hasilnya Nah ini dia hasil dari mode portrait dan mode malamnya kita aktifkan jadi di ini saya shoot di cukup tempat yang kurang cahaya ya teman-teman jadi hasilnya seperti ini Oke teman-teman sekian dulu semoga konfliknya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai